Halo semua, balik lagi di Shanin Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Pada video kali ini, gue akan menamatkan sebuah game dengan tujuan supaya kita bisa mengetahui seluruh detail dan cerita yang ada pada game ini. Tentunya dijamin kalian pasti bakalan auto-faham. Selain kita berhahaha, kita juga akan mempelajari dan mengerti keseluruhan cerita dan fakta yang ada di game ini, bro. Yang bernama God of War. Road to God of War Ragnarok. Di part ketiga. Di part sebelumnya, kita itu terakhir bertemu dengan Freya. Penyihir yang sangat langka keberadaannya dan ternyata Freya adalah penyihir yang mungkin satu-satunya yang ditemuin sama si Atreus dan Kratos untuk perjalanan saat ini. Karena mereka itu kaget, oh ternyata penyihir masih ada toh disini apa gitu kan. Dan ya ternyata ada. Yang dimana saat itu si Kratos dan anaknya ini yang bernama Atreus ini tidak sengaja menembak babi. Tapi ternyata itu adalah temannya Freya gitu, bro ya. Dan sekarang kita ini akhirnya telah mengobati si babinya tersebut. Dan sekarang kita akan majutkan perjalanan kita untuk menuju ke gunung tertinggi. Untuk menebar abu jenazahnya istrinya Kratos dan juga ibunya Atreus. Buat kalian yang nanya, bang apa bang maksudnya ibunya Kratos dan istrinya, ibunya Atreus dan istrinya Kratos? Sama aja, istrinya Kratos adalah ibunya Atreus gitu ya. Jangan pada bingung. Nah sekarang kita dikasih kompas sama si Freya. Yang dimana sekarang Freya lagi ada di dalam. Tapi kita balik lagi coba untuk mengetahui percakapan rahasia tentang sebenarnya siapa babi ini. Disini nanti Atreus bakal nanya ke Freya. Freya dia tuh sebenarnya siapa sih Freya gitu kan. Dan kata Freya ini adalah teman perjalanannya Freya di masa lalu. Dan temannya ini terjebak di sebuah bentuk ya babi ini gitu loh. Dan temannya ini kayak udah terjebak istilah kata di dimensi lain gitu. Dan temannya itu memang basicnya dulunya itu bisa berubah menjadi apa aja gitu ya. Berarti sebenarnya temannya ini mempunyai keahlian seperti penyihir ya. Bisa berubah bentuk jadi apapun. Cuman sampai pada akhirnya temannya ini terjebak disini. Kayak begitu bro. Dan kita dengerin lagi nih kata si Freya. Nah jadi si babi ini adalah temannya Freya yang sudah tua. Sangat-sangat tua sampai akhirnya dia juga si babi ini gak ngerti bagaimana caranya dia pulang. Tidak tahu arah pulangnya tuh kemana. Akhirnya Freya temenin lah selama ini. Jadi Freya itu menolong. Intinya Freya itu menolong babi ini gitu loh bro. Makanya bisa dibilang babi ini termasuk langkah. Karena sebenarnya si babi ini berwujudnya bukan babi gitu. Dia tuh bisa berubah wujud ke yang lain. Cuman sekarang ini dia terperangkap di wujud babi. Kayak begitu bro. Sekarang kita tinggalin Freya. Dan disini Atreus bilang dadah Freya dadah calon ibuku gitu kan. Karena kan sih emang Freya cocok banget jadi calon ibu ya. Disini ada beberapa dragur ya. Oke nice. Tapi gak matoy-matoy dia ya. Yaudah lah dragurnya udah kabur. Ntar juga dia manjat lewat sini ya. Nah disini si Freya ini udah ngasih kita sebuah perahu. Perahu itu digunakan untuk melewati jalan pintas lah. Supaya gak ketahuan sama para dewa-dewa Aesir yang ngincer si Kratos dan anaknya gitu loh bro. Dan Freya disini juga memberikan Kratos dan anaknya itu sebuah penanda gitu loh. Penandanya kalau gue lihat kayak dari urinnya si babi gitu ya. Kayak urin dari binatang gitu ya warna kuning-kuning tadi. Nah jadi penanda itu gunanya supaya dewa-dewa Aesir, Baldur, Odin, dan kawan-kawan itu tidak bisa menemui siapa mbak? Kratos. Menemukan Kratos dan Atreus. Nah disini si Atreus menggambar monster yang bernama Nightmare ya. Ini cuma monster-monster nyamuk lah. Gue nyebutnya nyamuk Aedes Igepti lah ya. Nyamuk-nyamuk jahat. Nyamuk kebon lah. Karena mereka sekarang ini kan pergi ke alam liar ya. Berarti banyak sekali nyamuk-nyamuk kebon. Nah disini kita ambil-ambilin dulu nih item-item rahasia. Yang kemungkinan ada cerita-ceritanya di sekitar-sekitar sini bro. Dan disini balik lagi gue mohon maaf jika terdengar suara palu nyator. Karena kebetulan tetangga gue meng-hire Thor. Mempekerjakan Thor untuk menghancurkan rumahnya gitu ya. Gue juga heran sampai kapan selesainya. Jadi mungkin beberapa bulan ke depan kalian nonton channel-nonton channel gue. Bakal ada suara taktuk-taktuk. Mau suara eh mau konten alur cerita pun. Takutnya kedengeran suara taktuk-taktuk gitu ya. Itu adalah Thor. Kapan kita bertemu Thor? Mungkin God of War Ragnarok nanti saat bertemu Thor. Thor yang dipekerjakan oleh tetangga gue ini sudah selesai bekerja ya. Semoga ya. Tapi feeling gue belum sih ya. Dari cara kerjanya lama banget. Dan hobinya malu doang. Gimana mau bangun rumah gitu. Kerjaannya malu. Jadi ujung-malu. Ujung-ujungnya ngancurin rumahnya sendiri gitu ya. Gue juga heran gak tau kenapa ya. Semoga omongan curhatan gue ini tidak terdengar oleh tetangga saya. Gue juga sama tetangga gue temenan bro. Gue juga suka ledek-ledek kan. Itu gue kaget bisa kerja. Gara-gara Thornya. Thor lu tuh. Nah kita balik lagi ke topik udah. Kayaknya disini terlalu banyak ini ya. Kayak gini-gini. Yang di mana belum bisa diapa-apain sama si Kratos. Terlalu banyak hidden-hidden-an. Hidden-hidden. Apa namanya item-item hidden. Cuman belum bisa pada diambil. Jadi ntar aja ya kita ya. Ntar kita juga balik lagi kok. Kesini kok. Kita fokus ke perahu sekarang. Nah ini ada ini ya nih. Harta karun. Oke kita lihat harta karunnya apa nih. Apakah sebuah kekuatan. Oke ini adalah jimat ya. Jadi ini adalah bentuk dari jimat. Gak tau ini jimatnya apa. Katanya oh ini untuk self-healing mbak. Oke nice. Ayo yuk. Us mana us. Yaudah lah si us. Ilang kaget tau kenapa ya. Ilang. Nah disini gue nanti kita akan langsung menuju ke laut. Untuk menuju ke gunung tertinggi. Dengan bantuan dari Freya. Freya ini baik by the way. Karena Freya itu adalah penyihir. Yang sampai saat ini Kratos dan anaknya ini belum tau. Motif apa yang membuat Freya itu ingin membantu Kratos dan Atreus. Itu mereka berdua tuh belum tau. Sebenernya kenapa Freya tuh baik banget. Tapi untuk kacamata kita sebagai player di level ini. Kita melihat Freya itu adalah seorang memang peri. Yang memang mempunyai rasa kasihan. Keibuannya tuh. Hehehe. Monitor gue kegampar. Tandu lo. Gue benerin ini dulu nih. Stick gue ya. Cabut kabelnya bro. Nah sip. Oke. Nah jadi si Freya ini. Kalau gue liat ya untuk di level ini ya. Dia itu mempunyai level keibuan yang sangat tinggi gitu ya. Level kecintaan yang sangat tinggi. Nah sebenernya siapa Freya? Banyak sekali kayaknya disini banyak sekali fakta-fakta yang belum terungkap nih siapa Freya di level ini. Dan membuat player menjadi banyak tanda tanya. Sosok dia itu siapa gitu. Datang secara tiba-tiba tanpa siap tanpa apapun background history mereka bisa tau. Itu gak tau mereka tuh sebenernya siapa Freya. Nah kapan bang mereka taunya kalau itu Freya bang? Nah nanti di tengah-tengah cerita. Nah disini kita akhirnya berhasil lewat jalur bawah tanah by the way ya. Ini sih kita ngiranya bawah tanah nih. Tapi faktanya ini bukan bawah tanah bro. Ntar gue kasih liat ya. Nah sekarang saat mereka sudah mencapai kelautan disini si anaknya Kratos bilang. Bahwasannya dulu ibunya pernah cerita tentang Thor. Ya kan? Akhirnya Kratos pun tau. Nah ini Thor nih by the way. Jadi si Atreus bilang. Pah ini patungnya Thor nih pah gitu. Akhirnya si Kratos bilang. Oh Thor itu adalah dewa petir ya gitu. Dan si Atreus bilang iya dulu mama sering cerita juga. Papa ternyata sering denger mama cerita ya pah gitu. Terus kata Kratos jarang sih. Katanya kayak begitu bro. Nah terusnya si Kratos nanya. Terus mama pernah cerita tentang baldur gak gitu. Tentang orang yang tidak bisa merasakan sakit gak. Kratos nanya tuh ke anaknya. Dan anaknya langsung bilang. Oh iya kalau gak salah mama pernah cerita tentang dewa yang tidak pernah merasakan sakit. Dan kenikmatan dan segalanya gitu loh. Namanya baldur kalau gak salah. Terus kata Kratos. Oh pantes. Gitu akhirnya Kratos tau orang yang dia adepin. Adepin pas di part 2 kemarin ya mbak. Kalau gak salah ya mbak. Itu adalah si baldur. Begitu. Cuman si Atreus nanya. Emang kenapa pah sama baldur? Ada masalah apa pah? Papa suka sama baldur. Terus kata Kratos ya enggak lah PA. Emang gue pelangi. Gitu bro. Nah sekarang mereka-mereka ini melihat ada statue. Di sini nih. Dan si baldur nih. Si Atreus nih. Pah ini apa pah? Ayo pah. Di sana ada sesuatu pah. Gitu kan. Kita coba suruh baca ya. Suruh si Atreus baca ya. Kita baca dulu bro. Kita dengarkan. Ini adalah bagian terepik. Salah satu. Momen terepik di God of War. Gitu bro. Di sini si Atreus ini bilang. Bahwasannya petunjuk yang ada di patung tersebut. Itu adalah kita harus melemparkan sesuatu ke tempat peristirahatan yang ada di tengah danau ini. Nah saat si Kratos melemparnya. Melempar kapaknya. Kapaknya tidak balik lagi. Dan by the way. Kalau kalian pengen tahu sejarah dari kapaknya Kratos dan palunya Thor. Itu udah gue bahas di video sebelumnya ya. Itu ada fakta menarik tentang kapaknya dan segala macam itu. Dan ternyata saat si Kratos lempar kapaknya ke tengah laut itu. Kapaknya tidak balik lagi. Ya kan. Melainkan. Tiba-tiba saja lautnya itu bergejolak. Dan Kratos melihat. Bahwasannya makhluk yang mengelilingi sekitaran laut ini. Yang Kratos lihat dan. Kratos dan Atreus lihat. Itu ternyata bergerak. Siapakah makhluk ini. Dan boom. Epic banget ya mbak. Serem banget. Serem banget. The World Serpent. Ini adalah ular naga dunia. Yang beberapa. Yang beberapa. Yang beberapa apa namanya. Beberapa waktu lalu. Kita temukan beberapa di part 1 dan part 2. Kita temukan cerita-cerita dongeng. Yang menceritakan tentang ular naga ini bro. Dan sekarang kita ketemu langsung sama si ular naganya. Nah ngomong tuh bro. Wow ternyata ular itu. Itu bernama Jormungan. Kayak gitu bro. Dan selama ini ular itu. Yang selama ini kita temukan di beberapa dongeng. Di beberapa dongeng yang kita temukan. Di sebuah lukisan. Di sebuah scroll. Di sebuah apa namanya. Di sebuah. Itu tuh ada gagaknya. Ada gagaknya Odin tuh. Sebelah kanan tadi. Lu lihat gak bro. Semoga kelihatan ya. Nah jadi ular ini yang kita temukan. Di dongeng-dongeng yang kita temukan. Saat kita menjelajah di part 1 dan part 2 gitu bro. Di gulungan surat. Di surat. Di mana lagi gitu. Nah kayak gitu bro. Itu adalah World Serpent. Nah siapakah World Serpent itu bro. Nanti sepanjang cerita akan dijelaskan. Disini gue belum bisa jelaskan dulu. Karena takutnya. Hiforia. Rasa taunya tuh. Gak bisa gitu ya. Nah ini dia nih. Ini si Atreus akhirnya menceritakan. Apa yang dia tahu sementara ini. Oke. Gue akan terjemahin ke lu. Nah disini si Atreus bilang. Bahwasannya. Ini adalah World Serpent. Atau gue panggil ular naga aja ya. Dan ular ini. Itu. Seperti ingin memakan mereka. Padahal sebenarnya enggak. Ternyata ular ini. Sangat bersahabat. Dan juga ibunya si Atreus. Itu selalu menceritakan. Tentang Jomunggar ini. Si ular ini. Dan ternyata bener ada. Ini si ular ini bro. Dan tapi sayangnya disini. Atreus tidak tahu. Dan Atreus tuh menyimpan. Banyak sekali pertanyaan. Tentang si ular ini. Dan Atreus tuh bingung. Ini ular datang dari mana. Ular ini ngapain aja nih kok. Dia cuman ngelilingin ini. Cuman turu di sono doang. Ngapain sebenernya ular ini. Siapa ular ini. Itu yang Atreus tanya. Sama seperti yang kita tanya. Untuk sementara ini. Cuman nanti kita akan tahu. Sebenernya ini ular ini tuh. Apa dan siapa gitu bro. Nah itu tuh tuh tuh. Itu ada itunya. CCTV nya Odin tuh bak. Lagi terbang. Ya kan. Nah tadi gue bilang. Ini. Ini lautnya. Langsung turun. Karena ular ini itu. Keluar dari bawah sini. Yang menyebabkan. Ular ini keluar dari bawah sini. Ya airnya langsung kempes. Surut. Dan ularnya sekarang turu. Di atas pegunungan Sonono. Nah kalau tadi lu nanya. Kita tadi keluar dimana bang. Tuh tuh tuh. Lu lihat gak ada goa. Kayak ada segitiga kebalik gitu tuh. Ada segitiga kebalik. Terus kayak bentuk lubang. Nah itu tuh goanya tuh bro. Tadi kita lewat sini tuh. Ngeliat patungnya Thor. Berarti tadi lautnya tuh tinggi banget ya mbak. Gitu. Cuman. Kehalang sama si ular yang lagi. Bobo di bawah laut ini. Kayak begitu bro. Nah sekarang saatnya kita akan ke. Kastilnya. Atau istananya Tyr. Begitu bro. Ini adalah istana Tyr. Buat kalian yang nanya. Tyr itu siapa bang? Tyr itu adalah anaknya. Salah satu keturunan dari Odin. Anaknya Odin. Nah. Walaupun Tyr adalah anaknya Odin. Bukan berarti Tyr itu sama jahatnya. Seperti Odin maupun Thor. Gitu loh bro. Tapi Tyr itu adalah dewa kebijaksanaan. Tyr itu tidak pernah melihat sesuatu itu salah gitu. Walaupun sesuatu itu salah. Tyr akan melihatnya dari bigger picture gitu loh. Dari posisi yang lain. Jadi kalau Tyr melihat. Wah orang ini salah nih. Tapi saat Tyr melihat ke posisi lain. Ternyata orang ini ada niat baiknya gitu. Jadi bijaksana. Makanya kalau dirangkum intinya dia bijaksana. Jadi dia itu adalah bisa jadi adalah dewa kedamaian gitu lah. Dewa yang membela yang benar. Bukan membela yang salah karena dibayar. Bukan. Intinya sementara seperti itu. Nah ini adalah kuilnya atau istananya milik Tyr. Tyr itu adalah orang yang hobinya belajar. Membaca buku, menjelajahi seluruh alam. Kesembilan alam yang ada di mitologi Nordic ini. Dia pelajarin semua. Mulai dari kulturnya. Prinsipnya, pola pikir dari masing-masing alam gitu. Karena kan setiap alam itu kan mempunyai ras-ras pahluk yang berbeda. Ada ras kerdil. Seperti si Brok ini kerdil. Berarti kan kerdil ini mempunyai gaya hidup. Pola pikir yang beda. Sifat yang beda gitu loh. Kayak di kita itu Jawa, Padang, Sumatera, Bali. Itu kan sifatnya beda-beda ya bak. Mempunyai ciri khas masing-masing. Nah kayak begitu. Tyr itu tuh menjelajahi kayak gitu. Untuk mempelajari semua kultur. Nah sekarang mereka berdua ini kaget. Kenapa si Brok bisa ada di sini. Itulah hebatnya dwarf gitu loh. Suku kerdil. Brok ini tuh hebat gitu loh. Dia tuh mempunyai jalan-jalan pintas. Yang bahkan kita aja gak kita ketahui gitu loh bro ya. Sekarang kita disuruh. Kita disuruh untuk ngobrol sama Brok. Dan disini si Brok ini ngasih sebuah. Nah disini Brok ini memberikan kita sebuah kunci. Kunci yang bisa kita pakai untuk pergi antar kota gitu. Maksudnya gimana bang? Emang ada kota bang? Disini gampangnya gitu aja lah bro. Tandu loh. Oke. Jadi si Brok itu cuma ngasih sebuah alat. Yang dimana nanti kita bisa lewat sini. Ya kan kita bisa lewat sini. Terus kita bisa pergi ke antar kota. Nah dulu ini belum bisa nih. Karena kita masih ngobrol nih ya. Masih Brok. Nah sip. Jadi gue kasih contoh ya. Jadi kita bisa pergi ke antar kota. Karena kan sekarang ini kita berada di Midgard gitu lah. Anggeplah Midgard ini negara gitu ya bro ya. Kota deh. Anggeplah kota deh. Negaranya negara Nordik. Anggeplah gitu ya. Negaranya Nordik. Dan ini kita sedang berada di kota Midgard gitu ya. Makanya disini namanya Midgard. Nah di Midgard ini terdapat wilayah. Kayak wilayah Wildwoods. The River Pass. Gini-gini. Nah dengan pintu ini. Nanti kita bisa teleport ke beberapa wilayah. Gitu loh bro. Paham ya. Semoga kan. Ya kayak portal rahasia gitu lah. Nah sekarang kita berada di Midgard nih. Di kota Midgard. Gue manggalnya gitu aja lah. Analoginya biar gampang. Oke. Nah sekarang gue akan melanjutkan perjalanan lagi ke sana. Cuma sebelum itu gue upgrade dulu ya. Dadah. Oke gue sudah meng-upgrade per kakas-per kakasnya Kratos. Sekarang kita akan pergi ke kuil seberangnya. Nah ini tetap kuilnya ini ya. Tetap kuilnya Tyr. Sekarang ini kita. Dan sekarang kalau kalian nanya kan gue sempet berjelasin juga tadi tentang Midgard ini. Kalau kalian nanya Midgard itu apa bang? Intinya Midgard itu adalah dunia atau alamnya bagi para manusia. Dan para hewan dan makhluk hidup yang ada disini. Makanya disini ada burung kan. Ada burung, ada hewan, ada babi, ada rusa. Gitu kan ya. Nah itu karena memang alamnya manusia disini bro. Nah disini kita gak kesini ya. Kita ke kuil yang sono. Karena kita ngikutin kompas by the way bro ya. Nah terus kalau nanya bang Midgard itu gimana bang terciptanya bang? Itu tercipta dari nenek leluhurnya para mahluk yang ada di mitologi Nordic ini. Yang bernama Yemir. Nah Yemir itu adalah istilah kata kalau di kepercayaan gue gitu ya. Adalah Nabi Adamnya gitu bro. Jadi Nabi Adamnya mitologi Nordic. Untuk kelanjutannya tan dulu ya. Ntar gue jelasin Yemir. Karena kita belum nyampe ke momen dimana Yemir itu dijelaskan gitu bro. Sekarang kita lawan ini dulu nih ya. Si oh iya gue lupa ini. Kayak gini-gini nih. Si hell-hell kayak begini nih. Monster-monster ini bisa meledak deh. Kalau kita selesai ngebunuh dia ya. Nah gue udah selesai ya. Membabat habis semua. Ternyata ini river bro namanya. Dan ini adalah river ini adalah dari kerapnya sebuah magic dari para penyihir. Nah jadi ini adalah monster-monster yang kerap yang jiwanya itu cacat gitu lah intinya. Nah disini kita akan menyuruh Atreus untuk menerjemahkan ini. Cuman disini Atreus gak ngerti dengan terjemahannya. Jika kita menemukan shipper baru kita bisa. Nah buat kalian yang nanya apa sih bang shipper itu bang shipper. Shipper itu intinya dapat membuat si Atreus itu bisa membaca bahasa-bahasa kuno lah. Namanya misspell tadi kalau gak salah ya. Intinya bahasa kuno. Bisa dibaca lewat si shipper itu. Cuman kita belum bisa nemuin gitu ya. Disana sebenernya ada jalan. Cuman jalan kita bukan kesana ya. Tuh ada jalan disini juga kita bisa men-unlock. Sayangnya kalau kita capek-capek ke jalan sini. Nanti kita terbatas item. Itemnya gak bisa dipakai disana. Dan akhirnya ujung-ujungnya si Asia kita kesana. Karena kita belum men-unlock itemnya. Intinya begitu bro. Sekarang kita fokus aja ke si map ini bro. Aduh ada ini lagi. Ada binatang-binatang lintah darat itu. Terus ada si river ini. Ampun. Oke gue habisin dulu ya babat-habis mereka semua dulu ya. Oke ya gue sudah mau babat habis mereka semua ya. Musuh-musuhnya ini lumayan sulit lah ya. Coba kita suruh terjemahin. Si Atreus gak bisa terjemahin bahasanya. Si Atreus tuh butuh shiver. Biar bisa terjemahin bahasa-bahasa. Muspelheim gitu loh. Bahasa kuno lah bahasanya ya. Disini terdapat. Terdapat. Lukisan. Rahasia juga. Kita dengarkan ya. Si Atreus maka menceritakan apa disini. Oke World Serpent. Oke jadi si Atreus akhirnya tahu bahwasannya si World Serpent ini juga sempat menggigi Thor. Berantem sama Thor. Dan juga kalian bisa lihat saat si World Serpent ini masih bayi. Masih kecil di nenenin sama seorang wanita gitu ya. Dan ada serigala-serigala juga disini. Yang dimana World Serpent itu berarti adalah anak nih orang nih. Nih anaknya Atreus. Yang berarti World Serpent itu ular naga itu adalah anaknya eh cucunya Kratos. Mungkin ini istrinya si Atreus. Dan kalau kalian nanya bang kok Atreus anaknya Wolf bang dan kok Atreus anaknya bisa ada sebelum ada dia. Nah itulah hebatnya dari sebuah mitologi gitu loh. Di mitologi Nordic ini World Serpent itu dibilang bahwasannya World Serpent itu si ular naga ini itu bertarung dengan Thor. Saking kuatnya pertarungan mereka. Saking kuatnya pukulan palunya Thor. Itu tuh bergejolak tuh yang namanya pohon dunia. Nah pohon dunianya bergejolak. Pohon dunia itu by the way adalah sarana untuk kita pergi ke beberapa alam gitu ya bro. Dan juga pohon dunia itu yang mengatur garis waktu yang ada di mitologi Nordic ini. Kayak begitu bro. Makanya saat si Thor dan World Serpent itu bertarung. Pohon dunianya berguncang. Sampai garis timelinenya itu hancur. Membuat si ular naga itu atau World Serpent itu kembali lagi ke masa dimana dia belum lahir. Yang dimana masa dia belum lahir ya itu sekarang. Saat kita lihat ini bersama anak kita. Aka kita tuh kratos maksudnya ya. Jadi yang World Serpent, ular naga yang kalian lihat tadi itu adalah ular naga. Yang ditendang sama mesin waktu. Karena pertarungan dia bersama Thor. Membuat pohon dunia itu bergejolak. Yang akhirnya si ular naga itu kembali lagi di masa dia sebelum lahir. Ke masa dimana bapaknya masih kecil. Iya ke masa dimana bapaknya itu masih kecil. Bahkan bapaknya aja belum buat dia gitu loh. Belum balik. Belum ketemu ibunya sendiri gitu loh. Jadi begitu. Nah kalian bingung kan loh. Berarti kita sebagai kratos berada di garis waktu mana bang. Ya makanya itulah realitas. Relativitas waktu gitu. Bingung juga kita. Kita berada di masa lalu atau di masa depan nih. Panjang lagi pembahasan kayak gitu bro. Karena masalah pembahasan waktu itu panjangnya luar biasa gitu. Bahkan ada yang bilang kita itu sekarang ini hidup di masa lalunya siapa nih. Atau di masa depannya siapa nih. Itulah realitas waktu itu banyak sekali perdebatannya. Intinya sekarang anaknya si Atreus itu berada di masa dimana dia belum lahir. Berarti anaknya Atreus itu pernah ke masa depan dong. Atau jangan-jangan di masa depannya aja udah bergejolak gitu. Saat berantem sama si Thor. Begitu bro. Itu tentang fakta ular naga tadi. Atau yang dinamai world serpent. Dan kalau kalian nanya ini yang bau-bau ini apa nih bang? Kalau kata ibunya si Atreus. Yang bau-bau ini memang tidak bisa dihilangin. Mau dibakar kek. Mau diapain gak bakal bisa dihilangin gitu ya. Oke sekarang kita hanya tinggal disuruh untuk melewatinya saja. Sempat nge-lag dikit disini. Oke banyak tikus-tikus ya disini ya. Kita dulu by the way. Kita bisa ke atas. Oh AIC kita bisa balik lagi ke atas gini mbak. Oke ini belum bisa ya. Kata si Atreus gak bisa pak. Itu gak bisa. Ini ke atas kita balik lagi kan. Kalau kita mau balik lagi ke sana ya mbak. Berarti kan kita ini dulu kan kita bekuin pake kapaknya si Thor. Oke ada binatang-binatang. Wih binatang lagi makan apa tuh? Kapaknya Kratos. Maaf gue salah ngomong terus guys. Nice kita gitu. Pembanyakan ini ya. Pembanyakan toko. Oh nice nice nice. Keren kita udah dapet critical damage. Nah. Oh iya binatang ini belum gue ngasih tau ya apa ya. Ya binatang ini intinya cuma ulet. Bukan ulet lah cacing. Cacing toxic. Ya begitu bro ya. Nah kita dapet chest disini. Nah dijelasin nih binatangnya itu apa tuh. Nah tuh. Lizard antara lizard. Gabungan lizard kadal sama kucing. Intinya gue bilang cacing aja lah ya. Iya jadi ini random memang si lizard ini. Yaudah intinya begitu aja ya. Oke kita dapetin nih. Dari chest. Sebuah chest disini. Liat deh mukanya Atreus deh. Nah si Atreus bilang nah ini baru shipper pak. Tapi kita harus ngumpulin beberapa shipper. Biar kita tuh. Biar aku bisa mempelajari bahasa-bahasa kuno pak. Begitu bro. Disini juga terdapat. Apa nih? Oh enggak. Enggak ada ya. Nah ini nih biasanya rakyat-rakyat suka nulis disini batu ini mbak. Oke sekarang kita naik atas ya. Karena disini tempat ini bau. Dan bau ini sangat toksik. Makanya kita bekuin pake es. Untungnya kita punya kapak. Peninggalan istri ya mbak ya. Begitu bro. Zaman dulu kan belum ada koran. Mungkin itu tadi. Inbati itu sarana koran yang mereka kali ini. Hmm. Betul. It's just funny to think of the teaching is that. Tuh tak dulu si Atreus nanya tuh. Si Atreus bilang kalau itu tuh si smoke. Ini tuh yang bau-bau ini ya. Elah balik lagi. Si smoke yang ini tuh pernah diceritain sama ibunya. Nah maaf ya tadi jatuh ya. Kepleset dewa juga bisalah kepleset. Masa nggak boleh kepleset dewa. Oke kita balikin lagi. Kapak milik gue. Kita lihat. Kita ada di mana sekarang nih. Wih. Foot Heels. Wih. Kita berada di Foot Heels. Iya. Tapi berkabut kata si Atreus. Ada siapa tuh? Kita lihat. Dan kita dengar. Ini Sindri. Kakaknya Brock. Kita dengarkan mereka ngomong ya. Maaf ya, tapi. Bagaimana kamu datang di atas itu? Itu kesempatan saya sendiri. Dan sehingga saya tidak menggantikan itu. Saya... Saya tahu itu blade. Itu adalah salah satu dari kami. Tapi, uh... We tidak membuatnya untuk kamu. Step aside. Saya... Saya tidak. Saya akan menggantikan itu. Jika kamu lakukan sesuatu bagi dia... Itu adalah ayah saya. Dia meninggalkan ayah sebelum dia mati. Fae mati? Saya sangat, sangat senang mendengar itu. Dia adalah seharga warriwa. Dan seorang yang baik. Oke. Saya... Nah disini karena percakapannya masih cukup lama. Gue ngambil jalan tengahnya aja ya. Karena beberapa penonton ada yang tidak mengerti bahasa Inggris. Dan takutnya jadi bosen. Gue langsung jelasin aja disini ya. Disini Sindri akhirnya kita bertemu dengan Sindri. Ini adalah Sindri yang kita maksud di part 2. Gue sempat ceritakan Sindri itu siapa. Dan Sindri lah salah satu pelaku yang membuat palunya Thor menjadi sangat kuat. Yang menjadi kantor menjadi dewa yang terlalu sombong dengan kekuatannya. Overpower. Dialah pelakunya nih. Yang membuat dia dan Brock akhirnya berantem gitu ya. Sampai pada akhirnya Sindri melihat kapak yang dibawa oleh Kratos. Sindri mengira kalau Kratos telah mengambil kapaknya tersebut dari Faye. Faye itu istrinya Kratos ya by the way. Nah karena kapak tersebut memang Sindri dan Brock dedikasikan untuk Faye. Karena Sindri dan Brock terutama disini kita lagi bahas Sindri ya. Berarti Sindri aja ya. Terutama Sindri ini itu melihat Faye lah orang yang tepat. Faye lah raksasa yang tepat. Karena raksasa itu terkenal dengan kedamaiannya gitu loh. Suka membela rakyat yang lemah. Makanya disini Sindri memberikan kapak tersebut untuk Faye. Supaya Faye bisa pakai untuk memperjuangkan keadilan untuk rakyat-rakyat kecil. Terutama untuk membantai para dewa Aesir. Odin dan kawan-kawan. Nah makanya disini Sindri itu melihat lu ngambil ya dari Faye ya. Dan Kratos bilang apaan sih lu pergi lu. Dan akhirnya disini Atreus anaknya Kratos langsung bilang. Tenang-tenang mas aku anaknya Faye mas. Dan Faye bilang eh dan Faye bilang. Dan Atreus bilang Faye udah meninggoy. Sekarang gue lagi bawa abunya nih. Nah inilah momen pertama kali Sindri ini tuh kaget dan sedih. Mengetahui fakta Faye sudah matoi. Padahal Faye itu adalah prajurit terbaik. Great warrior. Prajurit yang bijak dan baik membela orang yang lemah gitu ya. Yaudah akhirnya Sindri tau kalau kapak yang dibuatnya itu sudah diwariskan ke suaminya Faye. Dan Faye secara diam-diam mewasiatkan suaminya untuk memperjuangkan para mahluk-mahluk di sembilan alam ini. Supaya tidak didiskriminasi oleh Dewa Odin. Karena Odin disini sangatlah jahat bro. Kalau kalian bilang Odin baik di trailer enggak dia tuh enggak baik. Odin lah yang membunuh orang tuanya sendiri kakek-kakeknya sendiri gitu loh. Odin yang telah membunuh kakek-kakeknya sendiri dari bangsa raksasa itu. Nanti gue jelasin seiring kita bermain gamenya gitu ya. Oke disini kita nanya-nanya pertanyaan ke Sindri tapi enggak terlalu penting. Gue sekalian pengen upgrade dulu ya. Oke dech. Tapi enggak jadi. Tapi enggak jadi. Tuh dilihat dulu. Ini adalah bukti saat si istrinya Kratos itu melindungi orang-orang. Makanya disini Sindri itu bilang Sindri lah bukti nyatanya. Melihat kalau istrinya Kratos itu adalah sosok yang baik. Sosok yang mengayomi rakyat gitu loh bro. Hebat gitu loh sampai pada akhirnya Sindri salut kepada istrinya Kratos. Berarti Kratos tidak salah milih istri mbak. Pinter Kratos milih istri ya. Istri yang pertama juga cantik mbak yang di Yunani itu mbak. Gitu ya. Istrinya beruntung dong. Istrinya beruntung dong. Oke gua skip. Nah tuh saat gua ngobrol sama Sindri ini ada fakta penting juga nih. Gak tau kenapa Sindri itu mempunyai feeling jelek terhadap Freya gitu. Ingetin ya bro momen ini ya. Momen dimana Sindri itu mempunyai bahkan kayak apa yang Freya kasih kepada Kratos. Contoh tadi kan Freya ngasih kuning-kuning tuh di leher Kratos dan Atreus. Dengan Dali supaya para dewa-dewa Odin ya dewa Aesir tidak mengetahui dimana Kratos dan Atreus berada gitu kan ya. Biar off radar gitu lah si Kratos dan Atreus. Tapi disini Sindri agak jijik dengan apa yang dikasih oleh Freya gitu. Nah ada apa nih kok Sindri bisa feeling gak enak nih sama Freya. Nanti kalian bakal tau sepanjang game ini oke. Nanti kita sambil on the way kesana gua akan jelasin kenapa Odin itu bisa gua bilang jahat banget. Apalagi Thor gitu ya. Dan kenapa Odin membunoi nenek moyang-nenek moyangnya yaitu adalah para raksasa. Dan apakah Odin adalah keturunan raksasa nanti akan gua jelaskan sepanjang perjalanan kita kesana. Karena perjalanan kita kesana nanti kita hanya melawan beberapa monster tapi sambil gua jelasin oke. Gua upgrade senjata dulu ya. Oke ya disini gua sudah membunoi beberapa musuh. Musuhnya sama. Sama kok kayak kita biasa temuin di level-level sebelumnya. Makanya disini supaya videonya gak kelamaan langsung aja gua bunoi beberapa musuh disini ya. Dan juga tadi udah gua sempet setting beberapa kunci untuk membuka chest dari dewa ini nih. Nornir, dewa takdir gitu ya. Ini chestnya udah gua buka. Riddle-nya, puzzle-nya ya kan. Nah ini adalah peti matoy, bukan peti matoy sorry. Chestnya milik dewa takdir. Perhiasan-perhiasannya lah harta-hartanya kita ambil disini bro ya. Untuk nabahin darah lumayan disini ya. Untuk nambahin darah dan juga nambahin Spartan Rage-nya si Kratos gitu. Oke sekarang tugas kita disini. Ini ada beberapa ini ya orang yang bekas bertarung disini banyak banget. Kasian ya. Nah gua sempet ngeliat chest juga disini. Abis itu nanti kita langsung pergi ke sono. Oke tapi sebelum kita pergi kesana gua cek dulu ke bagian sini. Oke sambil kita pergi kesana gua pengen ceritain dulu deh. Tadi kan gua sempet ngutang sama lu. Bagaimana sih tiba-tiba saja si Odin itu membunoi nenek moyangnya. Dan sebenernya kenapa sih. Dan tadi lu sempet bilang bang Odin itu sempet ada keturunan dari raksasanya bang. Ya jadi benar bro. Jadi kayak gini bro ya. Keturunan raksasa itu adalah mahluk pertama yang nginjekin kaki di mitologi Nordic ini. Emang awalnya gimana sih bang di mitologi Nordic ini. Gua ceritain versi God of War nya ya bro ya. Takutnya kalo ada sedikit beda dengan versi yang mitologi Nordic aslinya gitu ya. Takutnya ada yang pada protes. Gua dalam. Yang lain versi Marvel itu. Ya. Apalagi kalian jangan ketuker sama yang versi Marvel. Itu bener-bener ngawur tuh versi Marvel tuh ya. Masa yang baiknya malah Thor sama Odin. Padahal Thor sama Odin itu yang jahat gitu loh. Gitu ya. Apalagi bak. Marvel gak ngawur sih tapi kan beda-beda pandang. Ya Marvel gak ngawur tapi ada yang tidak. Ya tidak nyambung gitu ya. Namanya juga Marvel justru bagus lah di versiin beda gitu. Biar seru aja gitu ya. Oke disini gua sebelum ceritain dulu. Tadi si itu bilang. Tadi si Sindri pas kita nyampe kesini nyuruh kita. Jangan main-main kesono loh. Gua lagi benerin ini nih. Kereta gantung ini nih. Lagi dibenerin jadi kereta gantung ini sama si Sindri gitu loh. Sindri tuh yang tadi lagi benerin disana ya. Oke kita balik lagi ke penjelasan gua tentang. Bagaimana para raksasa itu. Terutama Yemir. Yemir itu kan adalah seorang raksasa gitu. Mahluk raksasa lah pokoknya ya. Yemir itu kok bisa ada disini bang gitu loh. Dan menciptakan Odin dan kawan-kawannya gitu loh. Kok bisa bang. Nah jadi dulu di mitologi Nordic ini. Ini tuh belum ada nih Midgard nih. Apalagi Midgard ya. Karena Midgard sendiri dari mayitnya si Yemir gitu ya. Oke balik lagi ke topik. Jadi awal mulanya itu. Biar kalian gak bingung disini. Awal mulanya itu. Hanya ada elemen api dan elemen es. Cuman muter-muter aja. Kayak spiral gitu loh muter aja. Sampai pada akhirnya di sewaktu-waktu. Elemen api dan elemen es itu. Itu tiba-tiba-tiba saja bergabung. Kayak gitu. Saat mereka bergabung mereka menciptakan sebuah air. Ya kan otomatis air kalau es kalau dicairin api jadinya apa bak? Air kan. Tapi itu bukan air. Melainkan daroh kehidupan. Daroh kehidupan lah yang menciptakan Yemir dan istrinya. Gue disini pakai bahasa gampang aja ya. Yemir dan istrinya. Itulah Yemir. Raksasa pertama. Yang menempati yang menduduki mitologi Nordic ini. Sampai pada akhirnya Yemir dan istrinya. Bikin anak terus sampai banyak. Nah anak-anaknya itu. Terbagi menjadi berbagai macam ras. Mulai dari rasnya sindri nih yang ada disini nih. Ras cebol. Apa ras? Dwarf. Ras kerdil. Ada ras peri. Peri hitam. Peri putih. Atau biasa kita kenal dark elf. Sama white elf gitu ya. Terusnya ada ras dewa. Dewa Aisir yang biasa kita kenal Odin. Dan kawan-kawan. Terusnya ada ras giant. Yang dimana ras giant itu berarti raksasa. Adalah istrinya Kratos. Jadi dia ciptakan tuh semua. Ras peri. Eh bukan peri. Penyihir gitu. Jadi kayak Nabi Adam lah bro. Kalau di versi gua ya. Nabi Adam menciptakan. Ada ras kulit hitam. Coklat. Kuning. Putih. Itu dari Nabi Adam. Kalau sesuai kepercayaan gua. Begitu. Sampai akhirnya Yemir itu buat anak. Banyak banget. Terkumpullah ras tuh semuanya. Nah tapi disini. Yang anak durhakanya. Si Odin. Odin sebagai ras Aesir. Tunggu dulu. Disini gua terdapat itu tuh ember ya. Sambil gua ceritain. Gua ambil perhiasan dulu disini. Nah dikarenakan Odin ini adalah ras Aesir. Odin ini gak tau kenapa. Mempunyai sifat ingin. Ingin menduduki sebuah tahta gitu. Serakah. Akhirnya Odin itu ingin. Ingin menjadi pemimpin sendiri gitu loh. Nah jadi si Odin itu. Pengen menjadi Yemir versi dia gitu. Sampai akhirnya. Dikarenakan Yemir itu. Yemir itu kan juga adalah. Raksasa yang mortal. Immortal juga. Yang bener-bener gak bisa matoi juga bro. Sampai pada akhirnya Odin belajar. Karena kan memang Odin itu. Mempunyai kelebihan gitu loh. Jadi kayak. Kalau orang Yahudi. Itu punya kelebihan jenius kan mbak. Kalian pasti tau lah. Orang Yahudi itu. Keturunan jenius. Nah kayak begitu bro. Sampai akhirnya. Si Odin ini. Mempunyai bakat. Memang jenius. Kuat. Mempelajari apapun. Gampang banget. Sampai pada akhirnya. Saat Odin sudah kuat. Langsung deh. Odin ngebunoi Yemir. Nenek moyangnya dibunoi-bunoin. Para giant dibunoi-bunoin. Semua-semua yang melawan Odin. Kayak ras elf. Atau dwarf. Atau. Apapun itu. Mulai dari penyihir. Gitu juga dibunoi-bunoin. Sampai pada akhirnya. Si Odin setelah membunoi. Yemir. Nenek moyangnya sendiri. Uyutnya sendiri. Akhirnya. Odin memakai. Jasadnya Yemir. Yang sudah matoi itu. Diciptakanlah Midgard. Gitu loh. Akhirnya dibuatlah Midgard. Midgard ini. Mulai dari bukit-bukitnya. Laut. Ini tuh bahan bakunya tuh pake. Jasadnya si Yemir. Gitu loh. Menandakan kalau Odin itu tidak jahat loh. Ke rakyat-rakyatnya. Gitu loh. Odin tuh tidak jahat loh. Odin itu menciptakan Midgard loh. Gitu loh. Berjasa loh. Odin loh. Gitu loh. Tapi faktanya tetep aja. Kebusukannya. Terlihat. Gitu loh bro. Intinya Odin itu. Ada keturunan Yemir juga. Cuman dia udah masuk. Keranah. Dewa Aesir. Karena kan Odin juga punya bapak. Punya kakek. Nah bapak dan kakeknya itu. Terbentuklah Aesir sendiri gitu. Walaupun bapak kakek-kakeknya itu masih ada darah raksasa gitu ya. Nah makanya disini kenapa raksasa itu. Disimbolkan menjadi pelindung bagi rakyat kecil. Karena rakyat. Karena raksasa sendiri itu adalah orang baik. Seorang pencipta gitu. Makanya raksasa disini adalah pencipta apa. Pelindung para orang-orang lemah. Nah lalu kalau kalian nanya loh. Kalau Yemir dan para raksasa itu udah pada dibunuh-ibunuhin sama Odin kok. Istrinya Kratos masih tersisa bang. Nanti gue ceritain setelah kita sudah sampai ke fase tersebut gitu ya. Karena disini masih banyak cerita yang harus gue ceritain. Jadinya gue harus terpaksa ceritain dulu nih. Yemir itu siapa. Odin itu siapa. Kenapa Odin musuhan banget sama raksasa. Dan kenapa Odin itu jahat banget gitu loh bro. Odin itu layaknya seperti anak durhaka intinya dia itu bro. Gak tau diuntung si Odin itu bro. Oke gue selesain dulu puzzle disini ya. Karena nanti beberapa disini gue bakal ngambil item disini tuh. Seperti contoh item disini. Cuman untuk item ini gue belum bisa ngambil nih yang di bagian mana ya. Oh di bagian tadi gue belum bisa ngambil bro. Cuman disini gue kayaknya masih bisa ngambil lah di item-item sini. Nah disini kita bertemu lagi nih dengan hidden chamber lagi. Cuman gak bisa dibuka. Tuh karena memang ini ke-lock. Ya gini lah makanya. Kita tidak perlu terlalu menjelajah. Karena ada beberapa yang gak bisa dibuka. Dan disuruh bukanya tuh nanti gitu loh. Sama si pembuat game ini ya. Sama si Santa Monica Studio ini. Jadi saat kita tamat baru kita bisa menjelajah lagi gitu loh. Intinya tuh begitu bro. Nah disini ini nih. Virus-virus kayak gini tuh yang memang bener-bener nguras darah banget bro. Disini makanya disini harus hati-hati disini. Dan disini by the way tadi gue sempat ngelawan witch lagi. Ngelawan penyihir. Cuman dengan usaha yang sangat keras gue bisa lah ya. Nah disini lucu banget ada fakta bahwasannya Atreus itu menggambarkan kalau dia itu gak deket sama bapaknya gitu. Dan Atreus bilang gue lebih mentingin ibu gue dibanding lu pah katanya gitu. Karena memang si Kratos ini faktanya ternyata saat istrinya itu masih hidup dan keluarganya masih utuh gitu ya. Si Kratos itu yang bagian berburu. Dan Atreus dan ibunya tuh berada di rumah gitu ya. Makanya si Kratos tuh sibuk banget gitu. Istilah kata kalau bapak-bapak tuh sibuk kerja gitu lah bro ya. Nah disini terdapat Serigala yang sudah terkena racun disini. Ini adalah orang-orang yang jahat ini adalah peninggalan-peninggalannya dari kekejamannya Odin gitu bro. Jadi makanya Midgard sendiri menjadi bukannya tempat yang layak untuk para manusia. Tapi malah menjadi malah petaka bagi para manusia gitu. Masih panjang banget cerita dari Midgard ini bro pokoknya ya. Oke sekarang gue akan skip lagi videonya. Gue akan kalahin mereka-mereka semua. Oh kan ganas-ganas banget bro. Oke ya gue sudah menghabisi beberapa musuh. Dan gue juga sudah mengambil beberapa item disini ya. Jadi kita tidak perlu melihatkannya karena cuma hanya hack and slash doang. Oke sekarang kita akan pergi kesini. Ada batu yang menghalangi. Kenapa ada batu yang menghalangi? Dan kenapa disini si Atreus mukanya agak curiga tentang sesuatu. Dan ternyata ada gorilla dong. Ada si King Kong ini. Dan ini epic loh bro. Ini lu lihat di bagian ini deh. Nanti si Kratos ini tangannya digigit bro. Gue inget banget bagian ini gue pernah lihat youtuber mainin. Ngelihat walkthroughnya. Tuh kuat banget loh ini tuh. Si Kratos saking ngelindungin Atreusnya. Sampai tangannya digigit bayangin. Sekuat apa, sekeras apa tangannya Kratos. Seharusnya tuh kalo digigit gitu. Buntung tangannya at least. Tuh kuat banget bro. Nah disinilah momen yang lumayan sulit lah disini. Kita dikejar-kejar lagi sama si ini nih nih. Musuh-musuh yang kagak ada habisnya gitu loh. Nah di lalak. King Kongnya hidup. Ente kadang-kadang ente. Iya ya King Kongnya mirip ente kadang-kadang ente. Kalo dilihat-lihat deh. Iya ilah gorilla snack. Gue abisin loh. Udah ya gue skip videonya ya. Gue abisin mereka semua ya. Daripada boshan. Oke ya gue sudah membunuh beberapa dari mereka. Dan disini dijelasin juga. Ada Ogre ternyata nama si Giant tersebut ya. Si Ogre ini adalah. Sebenernya adalah. Makhluk yang kuat. Tapi dia tuh bodoh. Intinya tuh begitu. Yang Atreus bilang bro-bro. Gue ngambil darah nggak ya. Gak perlu lah. Karena gue udah punya ini. Oh gue bisa upgrade. Oke yaudah. Ntar kapak gue gue upgrade deh ya. Oke sekarang kita lanjut ke ininya. Ke tempat berikutnya. Ini tempat apa nih. Wow kita udah nyampe mbak. Kita udah hampir sampai ke gunung tertingginya mbak. Hampir sampai tuh. Wah gile perjalanannya aja sepanjang ini bro. Tapi baru sampai segininya gitu loh. Itu gunungnya masih sono lagi bujuk. Setinggi apa lagi bro. Oke oke oke. It's okay. Ah ini nih nih. Ini kereta gantung yang dimaksud nih. Yang lagi dibenerin sama si Indri. Tuh. Ngambung ke sono ngapain. Kita capek-capek tadi lewat goa dulu ya. Yang dimana tinggal nunggu si Indri benerin aja ya. Oke sekarang kita coba kesana. Kita lewati sini nih. Oke ada awan hitam nih kan. Kita ambil dulu nih item-item. Disini ada jalan buntu ya. Disini taruh ada item rahasia nggak nggak ada. Oke kita ke kabut hitam sekarang. Coba bakal ada apa nih. Cutscene apa nih. Jangan ini. Menyanyi main woy. Berani banget sih Atreus kalo ternyata itu kabutnya. Racun gimana nih? Wih aku harap si penyihir ada disini ya. Si Freya ada disini ya. Ternyata Freya ada disini dong. Apa yang kamu lakukan di sini? Ini perjalananmu. Kenapa kamu menarik kita? Aku sibuk menyelamatkan kawan-kawan, jika kamu ingat. Tidak tanah itu adalah korupsi dari magi yang saya tidak bisa menghilangkan. Hanya kunci Alphheim sudah cukup kuat untuk menjelaskan. Tapi jalan itu sudah lama. Apa maksudmu ini? Semuanya. Selamat menikmati. Kenapa membantu kita? Mungkin saya melihat lebih dari dirimu dari kamu yang saya ingin mengatakan. Mungkin... Mungkin dengan membantu kamu, saya akan menjelaskan kehilangan hidup kami. Atau mungkin saya hanya suka kamu. Meskipun kami menembak temanmu? Meskipun kamu menembak teman teman saya, ya. Hmm... Di mana kita harus pergi? Atau ruang. Selanjutnya ruang. Nah, jadi si black breath ini yang disebut black breath atau nafas hitam. Ya kan? Nah ini tuh gak bisa dilewatin karena memang ini adalah dampak dari magic atau sihir yang rusak. Nah, untuk supaya kita bisa menghilangkan si black breath ini, nafas hitam ini. Satu-satunya cara kita harus membawa cahaya pure, cahaya murni milik para elf yang berada di Alfheim. Yang dimana nanti kita harus mengambil sebuah light tadi ya. Light ya, sebuah cahaya Alfheim. Cahaya murni yang dapat... Yang dapat mengusir ini nih, itu black breath ini gitu loh. Bro, jadi kita bisa melewati tempat tersebut. Dan disini si Freya akan mengajak kita dan mementori kita dan... Ya pokoknya Freya ini membantu kita lah. Sampai nanti kita bisa ke Alfheim. Ke alamnya para elves. Nah, sekarang kita berada di Midgard ya. Sekarang kita akan pergi ke Alfheim. Wah, seru nih kalau kita pergi ke Alfheim nih. Gimana nih, apakah bisa? Gimana nih transisi perpindahan alam gitu kan ya? Ya udah, kita balik lagi ke topik. Disini si Atetheus dan Kratos itu bilang kalau... Kereta ini tuh baru dibenerin sama Sindri gitu loh. Dan mereka bingung emang kereta gantung ini bisa dibenerin gitu. Eh, maksudnya udah bener gitu. Kan baru dibenerin sama Sindri. Dan Freya bilang, Hah Sindri, gue tadi jalan kesini gak nemu Sindri gue. Kemana tuh bocah gitu kan? Dan akhirnya yaudah. Akhirnya disini Freya bilang, Udah pake magic gue aja sih nih. Dan ranting-ranting pohonnya dihilangin. Udah deh, dibenerin deh kereta gantungnya. Gitu bro. Oke, kita hancurin dulu disini. Nah, kita naik kereta gantung nih. Ternyata udah dibenerin sama Sindri. Atau jangan-jangan emang gak rusak gitu loh. Emang Sindri pengen benerin Karena dihalangin emang ranting pohon gitu ya. Tapi balik lagi Sindri pasti udah benerin ya. Sindri aja juga kesitu juga dengan cara yang ajaib gitu ya. Kayak begitu bro. Intinya disini Freya akan membantu kita dan menaiki kereta gantung ini. Tentunya Freya disini akan memperkenalkan kita beberapa shortcut atau jalan pintas yang ada disini. Kayak gitu bro ya. Nah, si Freya ini bilang. Ada dua nih yang Freya bilang. Kita dulu. Gue denger dulu ya. Oke. Oke, gue ceritain dulu ya. Pertama yang Freya bilang tadi adalah. Freya itu bilang bahwasannya. Tempel nyatir atau kuil nyatir. Istana nyatir itu sudah tidak lagi terendam oleh air laut. Ya kalian tahulah. Tadi istana nyatir itu sudah tidak terendam. Karena ular naganya sudah bangkit dari bawah lautnya ya. Jadi lautnya itu sudah tidak merendam tempel atau istana nyatir lagi. Sehingga sekarang ular naganya itu tiduran di atas gunung dan lautnya itu jadi kempes. Abis itu kuil nyatir itu jadinya sudah tidak terendam lagi. Nah, dikarenakan untuk pergi ke berbagai macam alam. Portal-portal untuk pergi ke berbagai macam alam itu ada di kastil nyatir. Makanya kalau kastil nyatir tenggelam ya kita nggak bakal bisa dong pergi ke berbagai macam alam. Untungnya sekarang kastilnya tidak tenggelam lagi. Nah, kayak gitu bro. Berarti sekarang kita akan balik lagi ke kuil nyatir. Ke istana nyatir untuk bisa pergi ke alfheim. Ke alamnya para elves. Itu yang Freya bilang pertama. Kalau Freya bilang yang kedua, Freya itu bilang bahwasannya ular naga itu. Di sini kan Freya itu kita nggak bisa percaya 100% sama Freya ya by the way di sini. Karena saat si Freya menjelaskan kalimat yang kedua tentang ular naga. Di situ sebenarnya Freya itu agak kurang informasinya mengenai ular naga itu by the way ya. Dan di sini by the way di sini si Indri nya tiba-tiba aja udah hilang entah kemana. Emang random ya. Para dwarf itu emang random banget ya. Oke, balik lagi ke topik. Tadi si Atreus itu sempat nanya tentang si ular naga. Atau Kratos tadi yang nanya. Kalau nggak salah Kratos yang nanya ya. Kratos sempat nanya tentang ular naga. Dan Freya bilang ular naga itu datang entah dari mana. Dan katanya si ular naga itu berantem sama Thor sampai akhirnya nggak nemu titik temunya. Mereka berantem tanpa ada ujungnya. Dan yaudah akhirnya ular naganya beristirahat di atas gunung. Dan si Thor juga udah nyerah aja begitu aja. Nah itulah kata si Freya. Jadi apa yang diinformasikan oleh si Freya belum tentu benar bro. Kayak begitu kalimat kedua yang diucapkan oleh Freya. Oke sekarang kita masuk ke dalam gua ini lagi. Di sini Freya seperti ingin menembakkan baunya. Panahnya. Ke putih-putih atau ke biru-biru ini yang tadi gua sempat pakai kapakin tapi nggak bisa ya. Dan ternyata pakai baunya Freya bisa gitu. Nah di sini Freya bilang kenapa bisa. Dan gitu kan kenapa bisa. Ternyata Freya itu membawa sebuah. Ya sebuah item lah atau bahan. Dari Alfheim. Intinya Freya itu menaruh bahan tersebut di panahnya. Dan saat ditacamkan ke panahnya dan ditembakkan ke biru-biru ini. Ya elah kapaknya kretos kemana tadi. Nah saat ditacamkan ke biru-biru ini terjadilah kayak cahaya yang dapat dijadikan jembatan oleh kita semua bro. Kayak begitu bro. Nah kita dengerin nih mereka ngomong nih. Nah jadi si Atreus sempat nanya nih. Bangsanya Freya nih. Bangsa para penyihir gitu ya. Si Atreus bilang bahwasannya ibunya selalu bilang kalau si penyihir dan dewa Aesir tuh Odin ya. Itu sering banget bertarung tanpa ada hujungnya gitu bro ya. Kayak begitu bro percakapan mereka. Dan sekarang kita akan suruh terjemahin si Freya aja dah. Freya kayaknya ngerti. Nah tuh Mas Pelhem. Nah. Nah jadi Freya bilang bahwasannya ini adalah alamnya Mas Pelhem tadi namanya kalau gak salah tau. Mus Pelhem ya Mas Pelhem itu adalah alam para raksasa berelemen api. Nah alam inilah itu juga berpengaruh pada penciptaannya Yemir. Penciptaan makhluk yang ada di Nordic ini. Yang tadi gue bilang Yemir itu tercipta dari api dan es. Nah ini adalah alamnya dari elemen api tersebut bro. Kayak begitu bro. Nah sedangkan ini apa Niche? Kita coba dengarkan Freya ya. Nah ini kalau ini lukisan tadi kita udah jelasin ya. Si Wolf Serpent ular naga. Nah ini apa nih? Oke ini Nif Helm. Nif Helm itu adalah tempat terkutuk intinya begitu bro. Dulunya tempat Nif Helm itu ditempati oleh Dwarf ya. Oleh para kerdil. Tapi kerdil itu pindah tempat akhirnya. Dikarenakan dikutuk gitu lah tempat tersebut. Makanya si para kerdil-kerdil Dwarf gitu ya. Kayak Sindri, Broke itu sekarang mereka nempatin alamnya sendiri. Namanya apa? Ntar gue lupa namanya apa ya. Salfa apa gitu dari es apa? Lupa gue. Salfa Hem apa ya namanya ya? Komen di bawah bro. Gue lupa bro soalnya ya. Bisa sih googling tapi si bahasannya lagi turuk gitu ya. Oke lanjut lagi. Oke. Ini penjelasannya penting nih bro. Kalian dengerin nih. Nah tadi si Freya itu sempet bilang juga sempet cerita. Atau kalau gak salah nanti deh Freya ceritanya. Cuman disini gue ceritain aja ya bro. Jadi disini si Atreus tuh nanya tentang sejarah dari kuilnya Tyr ini. Istananya Tyr ini. Tadi Atreus nanya. Dan Freya itu sempet jelasin. Bahwasannya dulu istana ini. Itu dulunya dibangun oleh para mahluk. Mulai dari pri, penyihir, terlebih para raksasa. Membantu para dewa aisir untuk membantu kuil ini. Terutama Tyr ya. Mereka semua membantu Tyr untuk membangun kuil ini. Dengan harapan itu adalah bentuk langkah perdamaian yang diajukan oleh para raksasa kepada dewa aisir. Karena kan yang kalian tahu dewa aisir itu mencoba untuk membumi hanguskan para raksasa. Nah yang dimana raksasa yang selamat itu akhirnya memilih untuk mengasingkan dirinya sendiri ke Yotunheim. Membuat anak sebanyak-banyaknya. Yang dimana anaknya itu adalah para raksasa. Sampai pada akhirnya istrinya Kratos itu adalah keturunannya. Bagi raksasa yang tersisa itu. Jadi raksasa yang tersisa dari peperangan dengan aisir. Yang dimana Odin mencoba untuk membumi hanguskan semua raksasa. Ada salah satu raksasa yang selamat. Akhirnya raksasa tersebut bereproduksi. Ngiptain banyak anak. Nah salah satunya adalah istrinya Kratos. Nah sampai akhirnya si aisir itu gak ada habisnya nyerang para raksasa. Sampai akhirnya raksasa punya inisiatif sendiri. Untuk membuatkan istana Tyr ini. Itu adalah langkah bentuk supaya aisir itu tahu kalau raksasa itu gak mau perang gitu loh. Kayak gitu bro. Makanya raksasa ini barengan sama ras-ras lain. Mulai dari peri dan segala macam itu. Ngebantuin para dewa aisir. Itu dalam rangka-rangka bentuk perdamaian. Mereka semua akhirnya damai. Tapi ternyata Odin tetap jahat bro. Tetap gak mau damai. Sampai pada akhirnya raksasa itu tahu kalau Odin itu ternyata ingin berdamai. Akhirnya raksasa itu dengan bodohnya ngajak Odin ke Yotunheim. Padahal disana Odin ingin menghancurkan Yotunheim. Dan juga Odin ingin mencuri kekuatan milik raksasa. Yang dimana kekuatan milik raksasa itu salah satunya adalah memprediksi masa depan. Nah itulah kenapa Odin bisa mendapatkan kekuatan memprediksi masa depan tersebut. Meramalkan sesuatu lah. Nah itu dia curi dari raksasa. Sampai pada akhirnya saat di Yotunheim diobrak abrik sama Odin. Akhirnya raksasa berhasil mengusir Odin. Dan disitu raksasa tahu kalau Tyr itu sebenarnya gak jahat. Tyr itu kan anaknya Odin ya. Akhirnya disitu raksasa meminta tolong Tyr untuk menutup akses semua alam. Untuk bisa pergi ke Yotunheim. Makanya disini Yotunheim itu aksesnya ditutup. Itu tuh diumpetin sama Tyr aksesnya tersebut. Karena Tyr itu kan baik bro by the way. Nah inilah Tyr ini adalah kastilnya Tyr. Begitu kurang lebih sejarah kecil yang sempat gue ceritain disini ya. Karena disini masih banyak sekali cerita-cerita yang harus gue ceritakan. Cuman bukan di level ini bro. Karena gue gak mau tiba-tiba langsung lompat. Sementara kita belum ada di level tersebut gitu bro ya. Nah disana kalau kalian lihat tadi itu Kratos itu lagi benerin ini nih. Jembatan. Lagi nge-cutrol jembatan supaya berada di jalur yang benar gitu ya. Disini sempat si Atreus itu ngeledekin Kratos. Lu kuat juga pak. Ya iyalah kuat. Selama ini kan Kratos mumpetin kekuatannya. Bodoh aja sih Atreus. Tuh lu baca tuh. Semua ras membantu membuat kastil ini. Sampai sebelum mereka semua pada bertengkar gitu bro ya. Kita langsung aja masuk untuk pergi ke portal. Supaya kita bisa pergi ke berbagai alam bro. Disini kita terutama pergi ke Alfheim ya. Oke disini rada ngelag mohon maaf ya bro. Gak tau kenapa kita udah main terlalu lama. PC gua menangis bro by the way. Saking panasnya ini ya by the way. Jadinya agak ngelag dikit mohon maaf ya. Makanya nanti saat kita sampai ke Alfheim baru kita akhiri video kita ya. Nah disini si Freya memakai bow nya nih. Untuk bisa menciptakan cahaya jembatan. Yang bisa kita jadikan sebagai jembatan. Dan disini kalo lu liat bro kemana ya. Bro agak ada gua liat liat tadi. Nah disini kalo lu liat si Freya ngasih bahan dari Alfheim tersebut. Untuk diberikan kepada Atreus. Biar nanti Atreus bisa pake. Dan Atreus bisa membantu Kratos dalam mendapatkan cahaya Alfheim. Nah ini elemen dari Alfheim yang sangat berguna nih bro. Bisa jadiin jembatan by the way. Ini berguna banget tuh. Atreus seneng banget tuh. Dikasih dia. Nah masuklah kita. Inilah yang dimaksud pohon dunia tadi. Tadi kan gua sempet jelasin tuh pohon dunia. Saat gua jelasin tentang ular naga. Yang menyebabkan ular naga itu. Saking hepatic epicnya berantem sama Thor. Menyebabkan pohon dunia terguncang. Dan menyebabkan garis takdirnya ular naga itu hancur. Garis takdirnya hancur. Menyebabkan ular naga itu pergi ke masa dimana dia pun belum lahir gitu kan. Nah inilah wujud dari pohon dunia. Yang akan kita saksikan sebentar lagi. Gua tadi dari tadi sambil jelasin pengen nyari brok. Broknya hilang. Kebiasaan emang. Random banget. Nah ini nih. Ini adalah mesin yang nanti kita pakai untuk pergi ke berbagai macam alam. Epic banget bro. Dan mesin ini kalau kita coba pakai. Di luar juga berubah katanya nanti. Kita coba ya. Kita lihat dulu ya. Dan disini si Atreus nanya. Kok gelap bener ya? Gelap banget kenapa ya? Gitu kan. Terus si Freya bilang. Ini gelap karena udah lama kerendam. Udah kelamaan tertutup. Makanya gelap. Makanya kan bau pengap kan? Iya bau pengap. Karena kelamaan ini kerendam laut. Gara-gara si John Moongar tidur di laut. Menyebabkan air lautnya naik dan banjir deh. Nah. Inilah the world tree. Pohon dunia nih bro. Makanya disini Atreus nanya. Ini sihirmu Freya? Atau Freya? Bukan. Ini adalah pohon dunia. Yang menghubungkan ke seluruh alam. Begitu bro. Kita dengarkan ya. Ini epic banget nih. Oke. Kita disuruh approach the table. Nah. Bayi Frost. Wih. Dengan bayi Frost ini. Kita dapat travel ke berbagai macam alam bro. Dan disini bayi Frost inilah nanti. Adalah alat untuk menampung cahaya Alfheim tersebut. Intinya Freya bilang. Jangan sampai hilang nih bayi Frost. Penting banget nih. Krusial nih. Wih. Kita tonton dulu ya bro ya. Ntar gue jelasin tentang world tree ini. Jika perlu bro. And this room alone. That you will be able to cross between realms. What you see before you represents the temple in which we stand. As well as the realm towers that encircle the rank of 9 inside. All the realms exist in the same physical space. Reflections of each other These doors, the towers outside And the nine realms Are all intertwined And coexisting on the branches Of the world tree Separated only by the bifrost light Of Althair This place can focus and control That light And is this the world tree? Only an artistic representation of it No, the Yggdrasil is much much more than this The tree of life Is bound to the fate of the world Just as we are nurtured The tree nourishes our souls The dew from its leaves Feeds our valleys and rivers The tree's very existence Submits all of creation And all of its bodies Its life energy Interroven into the tapestry of life Birth, growth, death And rebirth Every strand transcending time Transcending space Everything comes back to the tree So That's how it works But I'm guessing you were looking for a more practical answer Yes Very well The bridge you pushed outside is currently position Nah, kalian sudah melihat kan Bukti nyata kalau pohon kehidupan Bukan, pohon dunia ini maksudnya Itu tuh bener-bener krusial banget Bagi para makhluk yang ada di mitologi Nordic ini Mulai dari kematoyan, kehidupan, kelahiran, semuanya Itu bergantung pada pohon ini Pohon inilah yang menentukan semuanya Gitu loh bro Nah, makanya disini kalau kalian nanya Kenapa pohon dunia ini bang Kenapa pohon dunia dan portal untuk pergi ke berbagai macam alam Kenapa berada di Midgard bang Nah, Midgard itu bro Adalah tengah-tengah di antara semua alam Gitu loh bro Makanya Midgard adalah tempat yang paling pas Midgard itu tempat manusia dan para binatang Itu adalah tempat paling pas Dimana worthy itu Atau pohon dunia itu berada Gitu loh bro ya Nah, disini kalau kalian lihat Disini ini adalah beberapa pilihan Jika kita ingin pergi ya Dan disini kalau kalian lihat di atas sana Ada tulisan Vanahem Vanahem itu adalah alamnya para penyihir Vanahem itu adalah alamnya si Freya Freya itu rumahnya ya di Vanahem Kayak begitu bro Dan kalau kalian baca tuh ya di bawahnya Bawah saja sekarang Akses untuk ke Vanahem Itu udah di blok dan ditutup sama Odin Karena Odin bener-bener gak mau Semua alam itu mengganggu Kekuasaan pemerintahannya Begitu bro ya Terutama untuk si Freya ini Sebagai istrinya ya bro Nah, faktanya Freya itu Ini baru gue kasih tau ya di walkthrough ini ya Freya itu adalah istrinya Odin Mereka itu istilah kata Kalau kata si Jin dan Jun Bercerai Mereka bercerai Karena Freya itu kenapa? Nanti gue jelasin Seiring kita berjalannya walkthrough Sekarang kita balik lagi ke topik ya Pokoknya sekarang Akses ke Vanahem ditutup Sekarang kita pindah ke bagian kirinya Nah, Yotunheim Alamnya para raksasa Atau lebih tepatnya Raksasa S Frost Giant Nah, akses di sini Ini bener-bener gak bakal bisa aksesnya Karena kenapa? Portalnya udah hancur Makanya disini si Atreus nanya Loh, kok giliran Yotunheim portalnya tuh gak ada ya? Towernya tuh gak ada ya? Ya iya, udah dihancurin Sama siapa? Sama Tyr Sama si istrinya Kratos udah dihancurin Lebih tepatnya diumpetin sama Tyr Karena supaya Para raksasa di Yotunheim Tidak diganggu sama dewa-dewa Dewa-dewa Aesir yang ingin membumi hanguskan mereka Begitu bro Kita balik lagi ke kiri Baru ini yang namanya Alfheim Alamnya para elves Dan disini Si Freya ngasih akses Untuk bisa pergi ke sana Sebenernya Freya ini berjasa banget loh Untuk mereka-mereka ini Karena mereka-mereka ini Tidak bisa apa-apa tanpa Freya gitu Karena Emang ada aja gitu jalannya gitu ya Kita langsung saja pergi Wih, sekarang kita akan pergi ke Alfheim Disini Gue nih Kalau melihat logika gue sebagai manusia ya bro Bayangin bro Gimana caranya kita bisa pergi ke alam lain gitu Kita aja pergi ke alam setan aja Bingung gue sampai sekarang gimana caranya Kan ruang lingkup pikiran gue kan cuma ada di alam dunia aja nih Bumi aja gitu ya Ada dimensi lain Dimensinya setan Dimensinya ini Alpha sekian Alpha ini Dalam pikiran kan gitu kan Nah gue mikir nih bro Ini berarti kita di ruangan ini Kita kayak lagi ada di Mesin waktu gak sih Keren banget loh bro Berarti apa yang terjadi di luar sana gitu Kita kemana sebenernya Itulah kerennya bro Dari pohon dunia ini ya Dan tadi Atreus sempat nanya Saat kita Mindah-mindahin bridge Mindah-mindahin Tadi kan kita mindahin tuh ya Dari Vanaheim Ke Jotunheim Abis itu ke Alfheim Itu kan kita mindah-mindahin jembatan kan Si Atreus nanya Kalau kita pindahin jembatan Dari sini Apakah di luar jembatannya juga bergerak Freya gitu Dan kata Freya Iya jembatan di luar juga bergerak Gitu Keren banget ya Jembatan di luar bergerak Nah kenapa jembatan di luar bergerak Itu untuk ngatur ini bro Nih Ah gak kelihatan jembatannya Itu tuh untuk ngatur ini Ngatur portal Jadi portal ke Alfheim ya Portal Alfheim Cuman nanti kita masuknya ya Masuk ruangan ini Dan nanti kekuatan Untuk bisa pergi ke berbagai macam alamnya Pake bantuan Pohon dunia ini tuh Yang sangat indah ini bro Dan by the way Disini kita sudah sampai ke Alfheim Dan disini kata Freya Kita tuh gak bisa balik lagi Ke Midgard Karena kita missing something gitu Nah somethingnya itu Sesuatunya itu Nanti akan bisa kita dapatkan Saat kita di Alfheim Jadi by the way Faktanya kita ngestuck sekarang disini Dan Kratos tuh sempet kesel sama Freya Gimana sih lu Gue ngestuck tuh Gak bisa balik lagi ke Midgard gitu kan Kata Freya Ya udahlah Ente temuin aja Di inian Di Alfheim Ntar katanya gitu bro Nah kita udah sampe nih ke Alfheim Nah gue sempet mikir nih Ya bener Jangan-jangan yang pindah Cuman ini doang nih Ininya pindah nih Cuman di jembatan luarnya tuh Tetep ada mungkin Pas di Midgard Itu logika gue yang Gak bisa gue capai Dengan logikanya Mitologi Nordic ini bro Keren juga ya Nah kalo kalian nanya Kenapa portal antar Adaerah ini Tetep ada bang Ya iyalah Kan Alfheim tuh kan Bagikan kota Kota Alfheim Kota Midgard gitu ya Masing-masing dari kotanya Mempunyai daerah Nah Alfheim juga mempunyai nih Portal untuk pergi ke Masing-masing daerah Gitu bro ya Oke sekarang kita akan langsung Pergi kesini ya Kita akan membuka Untuk pertama kali Kita melihat Alfheim disini Tempatnya para elf Nah kita tonton dulu nih Cutscene nya bro Keren bener bro Selamat datang ke Alphheim Pertama Kira-kira 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 Lampu Aku kurang kelihatannya Sesuatu yang salah Lihat kolum lampu di horizon Itu terhubung di hati Tempel ring Kita akan menemukan Apa yang kita butuh di sana Tidak 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 Ada apa yang terjadi Untuk kira-kira Bifrost magic Kalian harus Pas ke-pikir ke light Tapi kira-kira Tidak Waduh Gua kira Si Kratos sama Freya Jadi Ian Dan sedih Freya pergi Taunya Freya itu Dikarenakan Sudah dikutuk sama Odin Untuk Jangan Pernah meninggalkan Midgard Makanya Saat si Freya Meninggalkan Midgard otomatis sihirnya Odin bekerja yang dimana saat si Freya itu menginjakan kaki di Alfheim sihirnya Odin itu langsung memaksa Freya untuk kembali lagi ke Midgard makanya disana si Freya bilang enggak 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 bisa nih nih ini seharusnya belum nih tapi kok gue langsung bisa pindah ya kok gue langsung ditarik lagi ke Midgard nih gitu tapi Freya disini tidak mau jujur makanya disini sepanjang perjalanan kita mainin kita jangan terlalu percaya dengan perkataannya Freya karena beberapa perkataannya Freya itu ada yang sudah dimodif oleh Freya supaya Kratos dan Atreus tidak mengetahui tentang suatu kebenaran gitu loh bro berarti ada sesuatu nih yang ditutupin sama Freya disini gue kasih tau kepada kalian dari awal supaya kalian gak bingung ngikutin walkthrough gue gitu loh bro makanya disini gue kasih tau bahwasannya Freya itu adalah mantan istrinya Odin kenapa Freya berhianat nanti gue jelasin saat kita sudah mencapai ke level tersebut intinya sekarang ini karena Freya itu berantem sama Odin dan bercerai dengan Odin itu menyebabkan Odin itu mengutuk Freya dan menyebabkan Freya tidak bisa meninggalkan Midgard dunia manusia oke semua itu akan gue lanjutkan nanti mungkin di part berikutnya sampai sini dulu kalau kalian punya info tambahan segala macem komentar aja di bawah ya bro ya terima kasih udah menonton habis semoga kalian ganteng sukses dan selalu sehat selalu ya terima kasih goodbye dadah bro selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!